Pemerintah terus berupaya menyediakan vaksin COVID-19 untuk masyarakat Indonesia dan salah satunya bekerjasama dengan Sinovac yang saat ini tengah memasuki UG klinis fase ketiga. Badan POM juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan keamanan kualitas dan manfaat vaksin COVID-19 yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat luas. Lalu bagaimana dengan pendistribusiannya? Sumatera Utara sebagai salah satu daerah terdampak terus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan vaksin dari pemerintah pusat untuk nantinya disebarluaskan ke masyarakat luas. Kami akan menemui beberapa narasumber untuk mengupdate perkembangan serta langkah yang dilakukan untuk menangani COVID-19. Bersama saya, Ari Wirat Maja. Inilah Voice of Sumut menanti distribusi vaksin COVID-19. Terima kasih telah menonton! Pemerintah saat ini saya tengah berada di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Karo dan tengah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo sekaligus, Koordinator Bidang Kesehatan Satgas COVID-19, Dr. Gigi Irna Sabrina Semiring, MKS. Apa kabar Ibu? Sehat, sampai saat ini kita masih sehat-sehat walaupun COVID masih merajalela di Karo. Ibu ini kan terkait dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Karo. Ibu bisa sebagai pembuka, bisa Ibu sebutkan update COVID-19 di Kabupaten Karo untuk sampai dengan saat ini? Terima kasih ya memang kalau kita melihat kasus di Kabupaten Karo ini sampai semalam ya terupdate semalam itu bahwa jumlah kasus kita itu terkonfirmasi sebanyak 328 dengan sembuh 166, meninggal ada 30, kemudian ada probable sekarang yang kita tunggu 3, kontak rat 27 dan suspek 8. Oke, Ibu kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ini mengalami kenaikan ataukah seperti apa? Kalau bisa kita lihat bahwa memang kenaikan di Kabupaten Karo ini terasa itu semenjak 2 bulan terakhir ini. Kalau sebelumnya tidak begitu tinggi, tetapi dalam minggu ini setelah kemarin liburan ada sedikit pelonjakan, tetapi dalam minggu ini sedikit sudah ada penurunan, tetapi kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa ini salah satu tanda bahwa Kabupaten Karo boleh kita bilang langsung merasa bahwa ini akan turun terus, tetapi ini kita melihat kenapa mungkin belum terupdate dikarenakan kita juga masih menunggu hasil swab yang cukup banyak yang kita masih menunggu dari provinsi. Ibu, kalau boleh tahu kami, istilahnya klaster penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karo ini berawal dari mana, Ibu? Kalau kita lihat di sini pastikannya itu sebenarnya itu pertama itu, kalau sekarang secara garis besar itu adalah klaster keluarga. Keluarga? Ya, pada umumnya adalah klaster keluarga, kecuali di awal dulu. Yang di awal dulu adalah kasus kita impor yang seorang ibu datang dari Medan, ya dia tinggal di Medan tapi melihat anaknya di sini. Ya, jadi kemudian sakit di sini sehingga anaknya dan ibu itu meninggal, kemudian terinfeksi kepada anak dan keluarga dan akhirnya saat itu juga menginfeksi beberapa petugas Polri dan juga petugas kita. Nah, itulah awalnya. Tetapi sekarang kalau kita melihat ini lebih lanjut bahwa kalau di Kabupaten Karo, karena kita mengatakan bahwa sudah ada lokal transmisi sekarang di sini, Nah, itu lebih kepada klaster keluarga. Nah, jadi klaster keluarga yang kita minta mereka itu pada umumnya mereka tanpa gejala, mereka itu dulu itu di awal-awal tidak mau masuk di ruang isolasi yang disidakan pemerintah. Mereka lebih memilih di rumah, nah tetapi ternyata di rumah mereka tidak melaksanakan seperti apa yang seharusnya. Nah, sehingga demikian begitu hasil keluar positif, kita tracing keluarganya dan kita swipe kembali sehingga halisnya mereka semua menjadi positif. Ibu, selama ini apa masih dilakukan pembatasan mobilitas warga, baik keluar maupun masuk ke Kabupaten Karo? Kalau kita melihat ya mungkin ini tidak kapasitas saya itu menjawab, tetapi yang setahu saya, kalau pada hari-hari libur ya, tidak ada pembatasan tetapi lebih kepada penertapan prokesnya. Nah, iya, terakhir kita melakukan pembatasan itu adalah mungkin sekitar dua bulan lalu ya, nah tetapi sekarang yang kita lihat bahwa kewajiban untuk melaksanakan prokeslah sekarang yang benar-benar diawasi. Ibu, ini kan Ibu juga sebagai pengambil kebijakan seperti itu. Dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Karo, ada strategi khusus ya diambil dalam memutus mata rantai COVID-19 di Kabupaten Karo? Kalau sama kami ya, kita sudah jelas ya, kalau kami itu harus tetap tracing ya, begitu ada case kita langsung tracing itu adalah mencari sebanyak mungkin yang kontak erat. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan swab, kemudian kita, itu salah satu cara untuk memutus rantai. Nah, kemudian kalau sekarang begitu dia positif walaupun dia misalnya tanpa gejala, itu akan kita bawa ke tempat rumah sakit atau tempat yang sudah disediakan oleh Satgus ya, Satuan Gugus. Sehingga yang demikian, ini adalah melokarisir untuk keluarga. Nah, keluarga. Nah, kemudian juga, kalau kita, kemudian kita juga melakukan yang namanya itu, begitu dia misalnya positif, bukan kalau close contactnya kita lakukan swab, tetapi untuk yang orang-orang yang mau ketemu juga dalam dua minggu terakhir itu, kita lakukan rapid. Nah, jika ada reaktif, itulah juga kita langsung untuk kita masukkan dia itu ke dalam swab. Nah, kemudian kita juga kemarin sudah melakukan, kita melakukan rapid massal, kemudian kita juga melakukan swab massal. Ini adalah upaya-upaya yang, kemudian kita memperbanyak tempat yang bisa kita lakukan untuk menampung tempat-tempat isolasi untuk yang pasien-pasien yang terkonfirmasi, tapi tidak ada gejala. Nah, ini adalah usaha-usaha yang sudah kita sampaikan. Di samping, kita juga terus tetap memberikan masker kepada masyarakat, kemudian juga kita memperket, kemudian terutama bagi kami ya, Dinas Kesehatan, Puskesmas, kita tetap bersuluh, berkeliling mereka untuk tetap melakukan TKM. Ya, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Itu adalah upaya-upaya yang kami lakukan dari bidang kesehatan. Ibu, selain tadi Ibu bilang menerapkan TKM, mungkin komunikasi pemerintah dalam hal ini, Dinas Kesehatan kepada masyarakat, apa selain dari yang Ibu sebutkan barusan? Ya, kalau kami memang yang kita lakukan inilah, karena kita saatgus ini adalah koordinasi. Ya, jadi kalau kami itu tetap melakukan, misalnya contoh, ke pariwisata. Kita itu tetap mengingatkan pariwisata agar mengundang pelaku-pelaku wisata, hotel-hotel untuk tetap melakukan prokes ini. Kita sudah memberitahukan bagaimana caranya, tetapi tugas mereka lah. Nah, jadi setiap OPD itu harus dia itu masing-masing menjawarkan prokes ini atau mengimplementasikan prokes ini di tupoksi mereka. Ini adalah salah satu upaya kami. Jadi kalau contoh misalnya, kalau di sini kan banyak dia tenaga-tenaga harian lepas, yang ke ladang-ladang itu ya. Nah, ini kita itu meminta juga untuk dinas ketenaga kerjaan tetap mengawasi ini. Agar mereka itu bukan tidak boleh bekerja, tetapi yang harus kita jelaskan, jaga jarak, jangan berkrumon. Nah, inilah sebenarnya usaha-usaha yang sudah kami usahakan untuk disampaikan. Kemudian juga, kalau misalnya ada keluarga yang dia memang minta untuk tetap supaya isolasi di rumah mandiri, nah itu pasti kita mintakan untuk kepala lingkungan atau kepala desa, tetangga kiri-kanan untuk sama-sama mengawasi. Karena kan kalau dia sehat, dia pasti kadang-kadang malas di rumah. Jadi agar inilah tanggung jawab bersama, inilah yang berusaha kami tumbuhkan kepada masyarakat. Jadi dengan demikian, ini tidak hanya merupakan beban dinas kesehatan saja atau beban pemerintah, tetapi kalau sekuat apapun pemerintah melakukan, tapi namanya perubahan perilaku yang melakukannya yang harus berubah, yaitu masyarakat. Ya, Bu. Kita ketahui kan penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Garo, ini masih masif seperti itu. Dan seperti Ibu bilang tadi, penerapan protokol kesehatan 3M disiplin diterapkan seperti itu. Pemirsa, usaha jeda kami masih kembali dengan narasumber kami, tetap bersama kami. Namun sebelumnya, kembali kami ingatkan tetap jaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan rutin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Kami segera kembali. Pemirsa, kembali lagi di Voice of Sumut. Ibu Kadis, kita langsung saja ke peberincakan berikutnya. Ibu Kadis, rencananya kan vaksin COVID-19 akan segera didistribusikan oleh pemerintah pusat. Apakah Ibu sudah mendengar informasi tersebut? Ya, kita sudah diifokan juga tentang itu. Dan juga data sudah diminta dari kita. Infonya berapa dari mana, Ibu? Kita kemarin itu memang langsung provinsi ya. Provinsi kemarin itu langsung menindaklanjuti terkait data dan juga memang sudah ada pelatihan untuk vaksinatornya nanti. Itu sudah dilakukan memang dari pusat secara webinar, tetapi itu adalah vaksin daripada provinsi. Jadi kita sebenarnya sudah diberitahu dan sudah bersiap untuk ini nanti. Kira-kira Kabupaten Karu akan menerima berapa vaksin? Apakah Ibu dapat bocoran mungkin? Sudah jelas aturannya bahwa yang divaksin itu ada nanti yang usianya 15 tahun sampai 59 ya. Jadi itu estimasi menurut angka kita itu sekitar 252 ribu rakyat Karu yang akan nanti mungkin disuntik. Walaupun itu secara prioritas ya, berjinjang mulai nanti mungkin dulu nanti adalah petugas medis. Kemudian nanti diikuti oleh petugas TNI Polri yang selalu berhubungan dengan masyarakat. Selain itu komunikasi yang dilakukan untuk ke provinsi dan ke pusat seperti apa Ibu? Terkait dengan pendistribusian daripada vaksin COVID-19 ini? Kalau kita untuk pendistribusian ya kita baru diminta data karena setahu kita memang sampai sekarang belum pasti. Belum pasti kapan ya. Kemarin rencananya Desember akhir tapi sepertinya kemarin hasil komunikasi kami dengan provinsi itu mungkin sedikit delay ya. Tidak akan ada delay tetapi artinya kita sudah kabupaten kota sudah mempersiapkan data-data kemudian juga persiapan daripada petugas-petugas kita yang akan melakukan kegiatan tersebut. Untuk data sasaran penduduk yang nanti kira-kira akan mendapatkan vaksinasi sudah ada Bu? Sudah ya sudah ada perkecamatan dan juga berdasarkan estimasi angka pasti itu kan kita juga belum tahu tapi kan tetap dihitung berdasarkan estimasi jumlah penduduk Karo. Kira-kira dalam hal pendataan itu melibatkan siapa saja Bu? Kalau seperti saya katakan tadi biasanya itu kalau untuk itu kan biasanya dari data BPS itu diambil ya. Kalau pusat itu selalu mengambil itu dari data BPS kemudian nanti itu dibagi perkecamatan tetapi kita itu tetap mempunyai juga angka yang namanya itu nanti by name by address. Apakah dinas kesehatan Kabupaten Karo ada melakukan sosialisasi mungkin ke masyarakat-masyarakat terkait dengan pendistribusian ini? Nanti ada kita sudah melihat bahwa itu nanti kan ada kegiatan untuk sosialisasi tapi ini sekarang memang belum kita laksanakan. Ya ini belum kita laksanakan soal sosialisasi ini tetapi walaupun untuk pihak-pihak tertentu sudah banyak juga yang tahu ya masyarakat juga sudah tahu tetapi secara resmi kita belum melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan vaksinasi ini nanti. Ibu ujikan pendistribusian vaksin ini benar-benar terjadi seperti itu kan karena ini masih dalam proses penggodokan di pusat. Menurut Ibu apakah ini akan memberikan rasa aman dan nyaman ataupun memberikan solusi dari penyebaran COVID-19 di Kabupaten Karo? Berdasarkan pengalaman yang kita lihat ya selalu itu yang namanya imunisasi apapun itu selalu ada pro kontra. Pasti ada pro kontra. Jadi memang tugas kamilah nanti kemudian tugas media juga untuk kita bisa sama-sama mengedukasi masyarakat bahwa ini adalah untuk kebaikan kita semua. Untuk keselamatan kita semua. Bukan hanya vaksin COVID ini selalu yang kemungkinan nanti ya bisa saja tidak tapi berdasarkan pengalaman kami biasanya. Biasanya itu pasti ada itu pro kontra. Ada aja untuk bayi aja ada aja orang tuanya nanti yang gak mau anaknya juga di imunisasi. Jadi kemungkinan besar itu pasti ada tapi itulah gunanya mungkin nanti kita sosialisasikan dari awal. Kemudian nanti mungkin kerjasama dengan teman-teman pers dan juga pihak-pihak keagamaan, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Untuk dapat menyampaikan pesan ini bahwa vaksinasi ini adalah untuk satu-satunya cara untuk kita bisa melawan, berperang melawan COVID ini. Ibu, kira-kira ada gak ketentuan dosis jika nantinya bagi anak-anak maupun usia lanjut seperti itu dalam melakukan injeksi vaksin ini nantinya? Itu pasti ada ya, cuman kita juga belum dapat karena kita kan sekarang juga belum tahu vaksin yang mana ada datang sama kita nanti. Tapi itu biasanya ada, itu dia ada dosisnya ada yang memang sudah sekali short atau bagaimana. Tapi sampai sekarang kita belum tahu yang mana nanti mungkin setelah tahu nama yang mana datang sama kita, itulah nanti akan kita sosialisasikan ke masyarakat. Persiapan khusus Bu ada? Persiapan khusus enggak ya, kita karena sudah terbiasa ya seperti sekarang. Kita setiap tahun juga kita ada namanya Bias, bulan imunisasi anak sekolah, kemudian juga kita juga untuk anak-anak juga ada vaksin. Mungkin cuman masalahnya nanti ini karena melibatkan orang dewasa juga ya, nah kan biasanya kalau imunisasi itu kan lebih kepada anak-anak dan juga orang-orang tertentu. Kalau orang yang mau berpergian terutama yang naik haji itu kita lakukan ya. Nah kita juga belum tahu bagaimana reaksi daripada nanti orang-orang yang dalam usia, karena range rentang usia yang akan kita vaksinasi ini sangat tinggi, sangat besar ya. Tapi kita mengharapkan nanti masyarakat merasa nyaman dan yakin bahwa vaksin ini adalah aman. Seperti kita ketahui sekarang bahwa ini sekarang terus masih dalam uji coba dan kami percaya bahwa nanti kalau itu sudah disampaikan ke masyarakat artinya itu sudah cukup nyaman. Sudah nyaman dan memberikan rasa lega begitu ke masyarakat. Sudah aman karena biasanya kalau tidak aman kita tidak mungkin lah nanti diberikan kepada masyarakat umum. Kita kan sudah lihat sekarang bahwa sekarang masih uji coba juga untuk manusia ya ada dilakukan di Bandung. Jadi ini sekarang dalam tahap evaluasi mungkin sudah nanti kalau sudah aman saya tahu saya ya kita belum pasti tapi setahu saya yang saya dapat informasi bahwa sudah ada juga yang aman ya. Sudah aman dan siap untuk didistribusikan. Ibu kan selama ini menangani berbagai macam kasus penanganan COVID-19 di Kabupaten Karo. Dengan adanya informasi akan didistribusikannya vaksin ini. Tanggapan Ibu seperti apa? Mungkin memberikan rasa lega atau seperti apa? Jelas kalau bagi kami ini memberikan rasa lega ya karena kita seperti satu-satunya cara hanya inilah dia untuk bisa kita semua itu lebih kembali bekerja seperti biasa. Dengan memberikan vaksinasi ya supaya kita semua itu menjadi rasa apa namanya tahan ya. Tahan terhadap infeksi daripada COVID-19. Kalau kita melihat bahwa sekarang ini cara bekerja kita itu kemana-mana juga kita sangat terbatas. Memang kita bisa namanya zoom, kita bisa webinar tapi apapun dibilang itu tetap muka itu lebih berbeda dibandingkan dengan semua ini. Ini pekerjaan kita sangat banyak terkendala dan juga dana. Dana juga banyak habis. Kita bayangkan kita setiap hari untuk petugas medis saja berapa. Tidak usah kita hitung ke masyarakat ya petugas medis yang harus memakai masker yang sekali buang. Kalau kita lihat itu memang budget sangat banyak sekali oleh karena itu nanti kita tetap mengharapkan masyarakat mau semua untuk bisa kalau nanti sudah ada vaksin ini memang benar-benar semua mau. Dan ini adalah untuk artinya menjaga keuangan daripada pemerintahan juga ya supaya karena kalau uang habis saja untuk membeli itu atau untuk merawat orang yang sakit. Kalau saya dengar, kita dengar ya kalau orang yang sudah sakit covid ini itu yang dikeluarkan kemenkes sangat besar duitnya. Jadi uang kita akan tersedot hanya untuk ini pembangunan akan menjadi melambat. Jadi ini menjadi concern kami dan kesehatan untuk dari awal sudah bisa menyampaikan kesiapan daripada masyarakat nanti untuk menerima vaksin ini. Ibu sebagai salah satu satgas penanganan covid-19 Kabupaten Karo memberikan tips kepada masyarakat. Seperti apa penanggulangannya? Sebenarnya prokesinya sudah jelas sama mulai dari pusat sampai kemana pun tetap sama. 3M menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Dan yang utama adalah menjaga stamina tubuh. Bagaimana cara kita menjaga stamina tubuh? Istirahat cukup kemudian makan bergizi. Kemudian juga kita olahraga teratur, itulah yang harus kita utamakan, mengelola stres. Memang kita gampang, mungkin kita merasa itu satu hal yang gampang ya, jangan stres. Pasti kita stres, gak mungkin tidak. Kita pergi kemana saja belanja, kita takut orang datang dekat sama kita. Itu kan sebenarnya sudah memicu stres kita ya. Tapi ya kita harus pinter mengelola cara berpikir kita dengan meyakinkan bahwa kita sesering mungkin mencuci tangan. Kemudian juga kita menjaga stamina tubuh kita, ya istirahat tepat waktu ya. Jangan kita pikir 7 jam, oke 7 jam saya tidurnya jam 2 pagi sampai jam 9 pagi. Itu bukan seperti itu yang diharapkan ya. Tetapi 7 jam pada waktu yang memang sebaiknya orang istirahat. Mungkin hanya itu tips yang bisa kami sampaikan, karena yang lainnya gak ada. Harus memang kita sendiri, masyarakat sendiri yang mau melaksanakannya. Tidak mungkin pemerintah, kalau kami pemerintah sebatas apa? Hanya bisa mengingatkan, kalau ada masker kita bagikan masker, kalau ada yang sakit kita obat ya hanya itu. Tetapi yang melaksanakannya ini adalah masyarakat. Jadi masyarakat yang memang benar-benar harus bisa menyadari ini. Kembali ke disiplinan, Bu ya? Kembali ke disiplin, harus disiplin, itu aja kuncinya. Baik Ibu, penanganan COVID-19 di Kabupaten Karo, semoga segera realisasi dan vaksin nanti segera distribusikan oleh provinsi agar bisa cepat menangani vaksin-vaksin daripada positif COVID-19 di Kabupaten Karo. Terima kasih Ibu atas perbincangan kita hari ini bersama Sumut TV. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan narasumber-narasumber kami berikutnya. Tetaplah bersama kami, fight of sumut, segera kembali. Terima kasih.